Seekor penyu hijau yang terbilang langka, dikabarkan terdampar di pesisir pantai selatan Kabupaten Tasimalaya, Jawa Barat pada Rabu, 12 Juli 2023, diketahui berat hewan yang dilindungi ini sekira 100 kg lebih, sehingga masyarakat serta petugas Badan Penyelamat Wisata Tirta, Balawista, Kabupaten Tasimalaya cukup sedikit kesulitan saat melakukan evakuasinya. Tambahnya, penyu hijau yang terdampar itu merupakan jenis penyu yang sangat langka, oleh sebab itu, tambah rahmat, masyarakat. Beserta petugas Balawista Kabupaten Tasimalaya segera melakukan evakuasi. Kita telah melepas ya hari ini, kita melepas penyu hijau yang terdampar, jenis puyuh yang dilindungi, dan kemudian kita evakuasi untuk kita lepas ke lautan bebas ya, dan mudah-mudahan penyu ini terus berkembang di wilayah objek wisata Taman Lejar Tinangkerta, dan salah satunya nilai kunjungan ya untuk ke wilayah Tati Selatan. Dan kami juga menghimbau kepada warga, agar senantiasa melepas penyu-penyu yang memang terdampar, dampak daripada alam itu sendiri. Itu saja yang mungkin yang kami sampaikan ya untuk hari ini, kita kegiatannya adalah mengevakuasi penyu ke lautan bebas kembali. Oke. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!